Pemirsa Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman, menyatakan tanggap darurat bencana di Kabupaten Sumedang berlakukan satu minggu, terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 7 Januari 2024 mendatang. Berdasarkan laporan yang diterima dari delapan kecamatan yang terimbas gempa di Sumedang, kurang lebih ada seribu empat rumah yang terdampak bencana gempa. Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman, mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterima dari delapan kecamatan yang terimbas gempa di Kabupaten Sumedang, kurang lebih seribu empat rumah terdampak bencana gempa. Rumah-rumah yang rusak tersebut rinciannya yakni 808 rumah rusak ringan, 93 rumah rusak sedang dan rusak berat, berjumlah 103 rumah. Menurut Herman Suryatman, data tersebut merupakan laporan yang masuk dan belum tervalidasi. Untuk itu, pihak pemerintah Kabupaten dan BPBD Kabupaten Sumedang akan secepatnya melakukan cross-check data yang masuk, sehingga akurat dan benar-benar valid. Alhamdulillah, teman-teman semua, izin saya menyampaikan update per hari ini ya, hari kedua tanggap darurat bencana gempa di Kabupaten Sumedang. Dapat kami informasikan bahwa hari pertama kemarin langsung, kami sudah menetapkan berdasarkan kepesan Bupati, Sumedang ada dalam keadaan darurat bencana gempa bumi. Dan kami pun sudah langsung membentuk posko dan membentuk satgas untuk penanganan darurat bencana gempa bumi ini. Dan satu minggu ke depan, sampai tanggal 7 Januari, kita tetapkan tanggap darurat. Mudah-mudahan proses rescue, proses penyelamatan, proses perlindungan terhadap program masyarakat bisa optimal. Dan nanti tanggal 8, kita mulai masuk ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi, insya Allah kami minits dengan baik, kami rencanakan dengan baik sehingga penanganan bencana di Kabupaten Sumedang ini akun tabel. Begitu informasi umum. Kemudian, informasi yang spesifik terkait dengan korban. Kemudian, bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa. Sekali lagi, tidak ada korban jiwa. Kemudian, untuk yang luka, ringan, itu ada 10 ya. Sebelumnya 11, tapi yang 1 dirujuk ke RS Santosa. Kemungkinan sedang itu. Jadi, yang luka ringan ada 10 dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian, yang luka sedang ada 1 dan saat ini masih DRS Santosa. Mudah-mudahan kita doakan secepatnya bisa kembali ke rumah yang bersangkutan. Kemudian, terkait dengan kerusakan, hasil update terakhir per hari ini. Kalau sebelumnya, hari kemarin, itu ada 309 rumah di 3 kecamatan. Sundang Utara, Sundang Selatan, dan Cimalaka. Kami terus update karena ini berkembang. Masyarakat tentu proaktif juga menyampaikan laporan. Posisi terakhir sekarang, yang terdampak gempa bumi 4,8 magnitude ini ada di 8 kecamatan. Tiga yang tadi saya sampaikan ditambah laporan terakhir itu yang masuk Ganeas, Cisarua, Tanjung Kerta, Tanjung Medar, dan Ranca Kalor. Sementara itu, Pejabat Fungsional Utama Bidang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Ahmad Gani yang turut memeriksa kondisi kelayakan bangunan RSUD Sumedang mengatakan, bangunan RSUD tidak ada masalah dan layak untuk digunakan kembali. Dirinya menjamin kelayakan tersebut setelah melakukan riset dan asesmen bangunan rumah sakit umum daerah Sumedang. Kita melakukan pada hari ini, kami melakukan asesmen secara kasat mata saja di rumah sakit RSUD ini. Dan ternyata bahwa kerusakan itu tidak terlalu signifikan, dan saya rasa masih aman seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Tapi namun demikian, kami tetap akan menurunkan tim asesmen, tim untuk mengakses kerusakan-kerusakan apakah fatal benar atau tidak, apa yang kita sampaikan. Tapi secara umum, oke-oke saja. Jadi kasat mata bisa menjamin ya Pak? Bisa. Kalau kita lihat bahwa, dan kita bandingkan dengan yang gempa-gempa di kota-kota lain, itu kelihatannya bisa dipertanggungkan. Untuk menjaga situasi keamanan di Kabupaten Sumedang, Polres Sumedang menurunkan 500 personil gabungan di Bantu TNI dalam menjaga keamanan masyarakat serta menjaga kondusivitas daerah yang saat ini masih berstatus waspada bencana. Malam tahun baru kemarin, kita langsung menurunkan kurang lebih sekitar 500 personil yang terdiri dari personil BRIMOB, SAMAPTA, dan juga personil PORES. Memang sudah stand di lokasi-lokasi yang dampak bencana ya. Nah kemudian ini sudah ada surat perintah memang dikeluarkan oleh Bupati, di mana tanggal berdarurat dilaksanakan boleh tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemajis personil yang kita turunkan ini bersama dengan Satgas yang lain untuk melaksanakan penanganan pasca bencana. Kemudian ini kan tahapan-tahapannya ada, setelah pasca bencana mungkin nanti akan dilaksanakan dengan proses rehabilitasi. Pasca bencana ini memang kita lakukan penanganan mengutamakan keselamatan jiwa. Nah sehingga memang kita melaksanakan pemetaan terkait dengan korban-korban yang terdampak. Dan alhamdulillahnya seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, tidak ada korban jiwa sampai dengan saat ini yang terdatakan. Untuk personil yang tergabung dalam Satgas tersebut, ini tetap akan stand-by untuk melakukan backup apabila memang dibutuhkan. Karena memang personil polisi yang kita turunkan ini dilengkapi dengan kompetensi untuk penanganan bencana, kemudian juga peralatan-peralatan pendukung. Sementara itu Kabid Humas Polta Jawa Barat Ibrahim Tompo mengukapkan, setiap informasi yang didapat tidak simpang siur, maka dipastikan setiap informasi ditanyakan kepada petugas demi menghindari kesalahpahaman. Diki Guntara, Bandung TV Pemisah setelah dinyatakan aman dan kondusif, pasien RSUD kembali mengisi ruangannya masing-masing. Hal ini dinyatakan setelah tim PUPR menyatakan kondisi bangunan di RSUD aman dan bisa ditempatin kembali. Dalam kunjungannya kali ini, PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin meninjau tenda operasi darurat bagi pasien yang memerlukan tindakan operasi ketika kondisi bencana terjadi. Tenda operasi tersebut merupakan permintaan pihak RSUD Semedang dengan tujuan, bila situasi bencana sedang terjadi, proses operasi pada pasien bisa tetap berjalan tanpa terganggu. B.I. Mahmudin mengatakan, berdasarkan laporan kerusakan rumah yang terdampak gempa di Kabupaten Sumedang, mencapai 1.136 rumah dengan tingkat kerusakan berbeda-beda. Rinciannya yakni 876 diantaranya rusak ringan, 136 rusak sedang, dan 124 rusak berat. Ini saya mengecek lagi ke sini, karena pertama untuk rumah sakit, jadi kemarin Kadin Kes Semedang dan Pirut RSUD Semedang meminta tenda rumah sakit. Dan ini sudah direspon dengan cepat oleh Kementerian Kesehatan, ini sudah ada, tapi ini juga gedungnya setelah diasesmen oleh Kementerian PPR, saya sudah tetap layak dan aman untuk digunakan. Dan hari ini tadi dari semula, dari update aplikasi Sitaba, tapi ini belum di verifikasi ya. Jadi jumlah kerusakan rumah total 1.136, 876 rusak berat, rusak ringan, rusak ringan, 136 rusak sedang, dan 124 rusak berat. Tapi ini belum di verifikasi, artinya rumah-rumah itu dicatat, nanti akan disesuaikan dengan standar, dan kalau rusak berat, sesuai dengan gempa di Cianjur itu, rusak berat mendapatkan 60 juta, rusak sedang 30 juta, dan rusak ringan 15 juta. Dan untuk sumber gempa, masih menunggu dari pendalaman oleh BMKD. Jadi kita jangan berjumpul apapun, masih menunggu. Intinya BMKD minta masyarakat tetap puas badan dalam satu minggu ini. Dikatakan B.I. Mahmudin, untuk bantuan bagi rumah yang terdampak gempa, ada beberapa tingkatan. Untuk rumah yang rusak berat, bantuannya yakni sebesar 60 juta, rusak sedang 30 juta, sedangkan untuk rumah rusak dengan rusak ringan, bantuannya yakni 15 juta. Namun, jumlah laporan masuk tersebut akan devaluasi kembali oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, karena hingga saat ini masih banyak laporan yang masuk. Pada setiap operasi tidak terjadi infeksi, tidak ada bakteri masuk atau kembali masuk, sehingga menimbulkan efek pasca operasi. Prinsipnya sih sebenarnya itu. Misalnya kita lakukan operasi di mana saja, asal itu steril, ya itu bisa layak untuk dilakukan operasi. Seperti itu. Ini karena kita kan, kita dari pusat krisis diminta untuk mendirikan penda operasi ini. Nah, permasalahannya adalah ini tidak tertaku oleh status tanggap darurat, tapi tertaku oleh status bangunannya. Setelah bangunannya ini belum diperbaiki dan ruang okahnya belum layak, mungkin akan...